Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih temen-temen juga kepanasan hongkong ini pakai dong panas masya Allah panasnya polo-polo takar karun Hai asing-asing Teknikon bareng hongkong kerjaanannya apa sama aja lah ya kerjaanannya rumah tangga jadi naik ibu rumah tangga kerjanya apa ya soti mati mati nyapu ngepel cuci baju masam pasar gitu-gitulah cuman bedanya itu ya kita nggak di rumah sendiri kalau kerjaan ibu rumah tangga kalau ada orangtua ya kita ngurumati dari unjung ngurumati uangtua gitu kebetulan aku nengkelnya juga karena uangtua sayang aku tinggalkan rombahku uang lurur di lindil jadi aku naumbah ya kalau nyuci baju aku tak tumpuk sampai 3 hari baru tak cuci terus eh mbahku bajunya mbahku sih tak cuci tangan ya lewangtua soalnya cuman setiap mandi tak cuci setiap mandi tak cuci kumbahku lagi maen beginilah ya biasa di perantauan sibuk masalah kerjaan sih sama aja ya karena aku nggak neng Indonesia nggak nya apa nah nih guys aku ki kalau jemuri ini ki iki neng kamar nah jemuri harus hati-hati banget karena iki cuman tak cantol cantoli eh dibalik jendela iki jadilah jatuh ya udah wis jatuh neng serwono gitu kan karena platin plat yang di Hongkong itu kebanyakan nggak ada balkonnya ada sih sebagian ada balkonnya cuman kalau tempat aku ini nggak ada balkonnya jadi dicantol cantoli dibawa ada tambangnya gitu loh nah ini harus hati-hati buat teman-teman juga harus hati-hati kalau pas beginian kalau memang nggak nyampe ya tangannya jangan dipaksa terus iki tralisnya juga jangan dibuka ya jadi tangannya kita waising terobos-terobos gitu iki nggak tak buka tralisnya sayang karena memang dipaten kalau memang bisa dibuka aku juga nggak mau buka mengkhawatirkan kita harus pandai-pandai lah ya kerja di sini kerja neng Hongkong atau dulur atau sopo-sopo ya harus jaga diri deh jaga keselamatan maksudnya ya hati-hati karena keluarga kita masih banyak yang menunggu kita pulang bismillah aja hati-hati sebenernya aku ngeri pertama kali ngeri tapi ya gimana lagi aku kalau ini guys ya aku nyantol-nyantol ini aku nggak berani apa delok ngesor aku nggak berani lihat yang dibawa karena takut memang aku takut ketinggian aslinya aku makanya ini aku posisinya ada di kamar aku aku cantol-cantolin tuh dibawa sampai sampai semuanya beginilah soalnya nggak ada tempat lagi tempatnya di sebelah sana juga kayak gini harus dicantolin di jendela-jendela gitu sih saya cuman aku pengen cepet kering mah kalau di luar itu kan banyak angin dan ini kan panas jadi cepet kering gitu loh pokok kaya loh ini sopo singgoyaku sopo singgoyaku say bismillahirrahmanirrahim ini loh guys kik sampai nggak percaya tau ini loh ini 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 aku kikikan tak cantol-cantolin jopo guys ini dibawa di luar loh di luar jendela dibawa jendela gitu ini tempat aku tuh deket lautan sana tuh ini ini deket banget jadi bising banget terus panasnya minta ampun tuh ngeri banget loh say tuh kalau jatuh kesitu aduh derdok banget aku guys ini tapi ya kita harus hati-hati guys ya tempatnya sih pemandangannya bagus cuman panasnya ya Allah deket laut tuh luar biasa panasnya say dan inilah hari-hari aku kalau nyuci aku disini guys oke lanjut masak guys ini aku lagi goreng kerupuk ya dan aku udah ini apa itu udah nyiapin kangkung juga aku mau masak koseng-oseng kangkung karena lapar ini jamnya jam makan siang jadi aku cukup nanti ini bayar anak kerupuknya enak banget nanti goreng kerupuk oseng-oseng ini kangkung nah ini udah mateng guys buat temen-temen selamat beraktifitas dan selamat menikmati makan siangnya guys nah ini sayur kangkung sama ikan udah siap makan guys aku mau makan dulu ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe sub indo by broth3rmax terima kasih